Terima kasih telah menonton 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 Nah tipsnya itu adalah ketika kita mendengar berita bahwa Corona ada di dalam tubuh yang pertama itu tenang Tenang itulah yang membuat kemudian imun kita terjadi Jadi fokus pada ketika positif Terima kasih telah menonton 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 Tidak akan baca satu puisi dari Mbak Pani Jonatan Poi, putranya Pak Gerson Poi, karena itu sastrawat kenamaan kita, jadi Tidak diberikan hadiah puisi, karena kita tidak bisa ketemu, jadi Tidak baca ya, ini pertanda Tidak masih sehat. Segera sehat, adikku. Adikku, kita berjauhan raga, terbentang segera dengan meliup ombak menyepi di tukir pantai, hanya sayuk kabar tentang usaha yang ku dengar. Di sana ada sakit mendarat, gigi yang mendekat. Adikku, seliwat rinduiku ku bantung dalam membalas. Ku harap senyum tetap belakang di sana, dan semangat membau bersalah tatap cernih pantai. Adikku, sehat menjadi katamu jarang, ku tunjukkan padamu. Bermain di kedalaman harapan yang tetap ada di kidung lontar dari lantunan bening para pedas. Doa selalu terjun padamu. Doa selalu terjun padamu. Ide sangat yang bening. Agar Covid pukus dari semesta. Segera pulih, adikku saya. Ku tunggu sapamu melalui larut-larut indah, di suara merduga melang, tak riam oleh tangguh dilingat, serta seledek sama penari. Bersama kurungan di Jumlah. Pani Jena Takhoi, Serteng dari Gua Kulurus. Salamku, adik-adik untuk mudri swasti ini. Poster, sehat, sehat, sehat selamat. Matur, terima kasih Mbak Pani dan juga teman-teman penyair semua. Emu Setiati, Mbak Neno Kristianti, yang ada di Cacarta, yang ada di Cukjata. Terima kasih doanya. Titian tetap merasa sehat, tetapi virus ada di dalam tubuh, yang tidak memungkinkan Titian selama-apa, tidak memindu untuk tidak bertemu teman-teman, karena tanggung tertulat. Makanya Titian ingatkan, selalu jaga protokol kesehatan kita. Pakai masker, cuci tangan, dan sekarang klasternya sudah masuk ke rumah tangga. Kalau dulu kita aman, diam di rumah saja. Tetapi sekarang begitu kegiatan itu bisa kita lakukan, kita keluar rumah bertemu dengan orang, tidak hanya orang, kita merata semua benda yang ada di sekitar kita, lupa dan mulai mencuci tangan sedikit saja, virus itu sudah nempet, tutuh di baju dan akhirnya masuk ke tubuh kita. Akhirnya kita pulang masing-masing, tanpa kita ketahui, sudah membawa virus di dalam tubuh. Akhirnya apa? Kita di rumah dan tidak saling menyapa, harus di kamar masing-masing. Nah, ada pengalaman Titian, ketika bertemu dengan yang sesama putih di sini, orang tanpa kejala, itu beliau menceritakan agak sedikit panik, karena begitu melakukan swab, suami positif, istri positif, anaknya positif, menantinya positif, hanya nenek yang hanya tinggal di rumah, itu belum terdampak. Tetapi kemungkinan besar, karena anggota keluarga semua positif, akhirnya bagaimana nak ringsir kita? itu kan? Nah, makanya tetap jaga protokol kesehatan, bahkan sudah disiplin pun kita, kita masih bisa kena, kemungkinan untuk kena sangat besar sekali. Karena salah satu cara, kita berdoa, kemudian cara yang lain, melakukan protokol kesehatan. Mantul suksema, sekali lagi kepada semua pun, yang sudah memberikan doa, memberikan bunga-bunga yang indah ini, paling tidak kami di sini, bisa lebih tenang, karena kami tidak sendiri. Beri kedungun, pohon doa tetap, semoga yang bisa hilangin virus di dalam tubuh ini dengan cepat, dan kita bisa beraktifitas, sebagaimana sediakan. Om Sati, Sati, Satio.